Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Kompetisi Indonesia yang semakin kompetitif adalah salah satu alasan kenapa banyak pemain Brazil yang mencoba peruntungannya di Indonesia. Selain itu, kultur budaya masyarakat Indonesia yang hangat dan penuh ramah tambah juga menjadi alasan tersendiri. Membuat pemain Brazil merasa diterima walaupun kondisi akan sangat berbeda saat memasuki lapangan hijau. Salah satunya pemain yang menjajal kompetisi di Indonesia adalah Matius Pato. Siapa sih dia? Mari kita bahas. Bernama lengkap Matius Antonio Zouzapato, kelahiran Rio Branco pada 8 Juni 1995. Memiliki postur tubuh 1,85 cm dan berposisi striker dan juga winger kanan. Masa muda Matius Pato dihabiskan di salah satu klub bersejarah Brazil, Fluminense. Ya, dia bergabung dengan klub muda Fluminense saat usianya masih 18 tahun. Namun dia harus merasakan dipinjam-pinjamkan selama karirnya di Fluminense. Mulai dipinjamkan ke Benfica U19 hingga klub Slovakia dan Korea Selatan. Karir terakhirnya yakni bergabung dengan klub Korea Selatan, Daejeon Hana selama satu musim. Akan tetapi performanya tak cukup bagus di sana. Dia hanya mengemas 3 gol dan 3 asis di klub Korea Selatan tersebut. Matius Pato pernah berhadapan dengan salah satu bintang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualambahar. Kebetulan keduanya sama-sama berkompetisi di K-League 2. Salah satu kesempatan itu datang dalam duel Anson Greeners versus Daejeon Citizens pada pekan ke-8 K-League 2 2021. Asnawi dan Pato sama-sama turun sebagai starter. Namun, Pato hanya bermain hingga menit ke-79, sementara Asnawi tampil penuh dan mengantarkan Anson Greeners memenangkan laga dengan skor 1-0. Lalu pada bulan Mei 2022, Matius Pato resmi menjadi pemain Borneo FC. Diketahui jika Matius Pato mengikat kontrak dengan Borneo FC per 1 Mei 2022 hingga 30 April 2023. Diketahui jika harga pasarannya saat ini 4,35 miliar rupiah. Catatan musim pertamanya bersama Borneo FC lebih produktif ketimbang D-team sebelumnya di Liga 2 Korea Selatan. Sebagai pendatang baru di Indonesia, Matius Pato membuat kejutan dalam 6 pertandingan awal Liga 1 2022-2023 bersama Borneo FC dan berada di puncak daftar top score. Pemain 27 tahun asal berhasil tersebut sejauh ini telah mengoleksi 7 gol. Mantan pemain Daejeon Hanna Citizen di Liga 2 Korea ini unggul 1 gol atas pemain Madura United, Lulinha. Pato membuka kerang golnya pada pertandingan ketiga. Pada 7 Agustus 2022 saat menjamu Persib Bendung, Pato melesakkan gol dengan salto setelah melakukan kontrol dengan Dadya. Satu gol ini membuat mentalitasnya meningkat. Pada laga berikutnya melawan Persi Kediri, ia melesakkan dua gol yang salah satunya tercipta dari tendangan bebas dari luar kotak penalti. Berikutnya saat melawan Persebaya, di mana pemain yang sempat belajar di Akademi Benfica ini kembali mencetak gol. Satu gol dengan sundulan dan satunya lagi lewat penalti saat injury time babak kedua. Terakhir dalam laga melawan Dewa United, striker yang pernah menjadi bagian klub legendaris Brazil Fluminense ini lagi-lagi melesakkan dua gol. Tak seperti tiga laga sebelumnya, dua gol ini sama-sama lewat sundulan. Kehadiran pemain-pemain pengumpan seperti Stefano Lilipali, Terence Puhiri, hingga Jonathan Bostos membuatnya tampil gara. Meski baru bermain bersama, kemistri sudah terjalin dengan baik. Ia sebelum moncar di Liga 1, Pato sudah menunjukkan aksi-aksinya dalam Piala Presiden 2022. Dari sembilan pertandingan, Pato mengoleksi enam gol yang ini membuatnya jadi top skor turnamen. Sepanjang karir sebagai pemain profesional sejak 2016, musim 2022-2023 menjadi yang tergara. Hanya pada musim ini saja, padahal baru di awal musim, total golnya sudah dua angka jika digabung dengan gol pada masa pramusim. Tahun-tahun sebelumnya, di kompetisi Brazil, Slovakia, dan Korea Selatan, jumlah golnya tak pernah lebih dari enam dalam semusim. Dengan usia 27, bisa dibilang ini usia keemasan Pato. Matius Pato menjadi top skor Liga 1 2022-2023 hingga pekan ke-9. Di balik kesuksesannya ini, menarik menilik perjalanan karir sang bomber asal berhasil ini. Bomber Borneo FC Matius Pato menjadi pemain tersubur di Liga 1 2022-2023 sampai pekan ke-9. Pemain asal berhasil itu sudah menerikan sembilan gol dari sembilan laga. Alhasil, Pato kini sementara waktu merajai top skor Liga 1. Untuk posisi kedua, ada pemain Bali United, Ilyas Pasojevic, dengan 7 gol. Produktivitas Pato kini menjadi momok lini pertahanan para kontestan Liga 1 lantaran dirinya menjadi ancaman saat tim-tim Liga 1 melawan Borneo FC. Karirnya yang comelang di Indonesia tidak lepas dari dukungan keluarga, terutama sang istri. Mayara Monteiro bisa dibilang sebagai penyuntik semangat untuk sang suami. Nah, belum lama ini, tepatnya pada Rabu 13 Juli 2022 lalu, Mayara Monteiro merayakan ulang tahun ke-28, Matius Pato pun sempat menuliskan pesan cinta di hari bahagia istrinya. Hari ini adalah hari ulang tahun istriku yang cantik yang sangat aku cintai. Semoga Tuhan terus memberkati hidupmu, semoga kamu bisa mewujudkan semua impian. Aku di sini untuk membantumu dalam hal ini, hahaha, tulis Pato. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sangat bersyukur bahwa kamu adalah wanita pejuang, istri pendamping, putri yang luar biasa, dan teman bagi semua. Pesan romantis itu mengisyaratkan betapa besar cinta Matius Pato untuk Mayara Monteiro. Mereka menjalani pernikahan bahagia sejak tahun 2019 silam. Sejak saat itu, Matius Pato dan Mayara Monteiro sering membagikan momen bahagianya di media sosial Instagram. Bukti cinta Pato juga ditunjukkan ketika melakukan selebrasi dengan membuat huruf M pada jaringnya dan menunjukkan di depan kamera sehabis mencetak gol. Saya melakukan selebrasi itu karena saya menunjukkan inisial dari istri saya, Mayara. Terang Pato kepada awak media. Itu dia perjalanan karir dan kisah cinta striker kebangsaan berhasil Matius Pato. Semoga kisah asmara mereka terukir sampai akhir hayat. Kira-kira siapa lagi ya profil pemain yang menarik untuk kita ulas? Kami tunggu sarannya di kolom komentar. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!